Hai guys temenin aku yoo bersihin alat-alat makeup aku ini tuh aku kemarin abis ngejob terus juga tadi tuh sedih banget karena bedak aku ini yang makeover hancur karena kemarin sempet retak terus gak aku repair jadinya dia hancur tapi tadi barusan udah aku repair udah aku hancurin aku halusin nih tuh bekasnya terus aku masukin lagi kesini dan nih hasilnya ya aku kasih tengok tadaaa hasilnya jadi seperti baru lagi nanti aku kasih tutorialnya ya untuk yang repair bedak-bedak yang retak atau yang hancur ya daripada sayang dibuang ya kan oke sekarang kita mau bersihin si kuas-kuas sama ini yang udah kena-kena bedak-bedak ini yang kayak gini tuh oke oke pertama kita keluarin dulu isi-isi yang ada di dalam beauty case ini oke kita keluarin semua ya isi-isinya sorry banget isinya tuh berantakan banget karena kemarin selesai ngejob aku nggak aku cuman ku masuk-masukin aja nggak aku tata-tata lagi karena tuh aku memang udah buru-buru banget pengen pulang jadi nggak sempet deh aku tata-tata lagi kuas-kuasnya juga semua kita keluarin aku bersihin ya pakai Viva face tonic yang air bengkuang ini terus aku basahin ke kapas terus aku lap-lap deh ke dalam-dalam beauty case yang kena-kena bedak ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua bagiannya aku lap-lapin ini aku bersihin semua nah bedak-bedak yang nempel di alat-alat makeup seperti eyeshadow itu aku bersihin juga pakai Viva tadi tapi kalau yang susah di ilangnya aku pakai minyak zaitun ya ditaruh ke kapas terus aku lap-lap itu gampang banget nih buat yang kayak lip cream nempel-nempel terus bedak foundation yang nempel ke alat makeup itu aku bersihin pakai minyak zaitun itu langsung nampol banget selamat menikmati 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 lalu bagian bulu mata ini bulu mata aku udah hampir habis dan aku lagi pesen ya di online nah sekarang kita cuci kuasnya nih aku pake sabun mandi batang ya untuk cuci kuas dan sponnya karena buat aku sih menurut aku tuh dia lebih gampang terangkat ya minyaknya lebih cepat bersih gitu menurut aku ya nah ini aku pake sabun batang ya untuk nyuci sponnya kalian bisa liat ya foundation-foundation yang nempel tuh langsung dia keluar semua dan langsung kayak bersih juga dia bilasnya gak terlalu susah karena dia gak terlalu banyak busahnya selamat menikmati oke waktunya ngejemur dan ini aku ngejemurnya sekitar jam-jam 10an gitu ya dan ini bakalan aku angkat kalo udah sore ya kebetulan mataharinya lagi bagus banget oke waktunya kita angkat dan ini aku ngangkatnya sekitar jam 5an gitu aku ngejemurnya dari pagi jam 10 sampe jam 5 karena ini memang mataharinya lagi bagus banget panasnya tuh panas pol oke sekarang kita susun-susun si kuasnya ini seperti semula ya nah ini si bocil aku paling suka banget kalo aku buka beauty case dia tuh langsung kayak nge-recokin suka banget main-mainin ini alat-alat makeupku oke guys akhirnya bersih juga deh beauty case aku thank you ya buat kalian yang udah nemenin aku bersih-bersih beauty case dan alat makeupku maaf kalo misalnya aku masih ada salah-salah kata dalam penyampaian dan thank you for watching juga see you and bye-bye